Halo assalamualaikum sobat youtube bagaimana kabar teman teman hari ini menurut sahabat wakatiat kali ini saya ingin berbagi dengan teman teman youtube ingin acara membuat sambungan elbow dengan menggunakan pvc ukuran 3.4 inch ini panjang pvc panjang pipa tersebut yaitu 12 cm udah senti lebih sama juga yang putih juga sama pertama yang kita perlukan alatnya yaitu sebuah pipa yang panjangnya 12 cm dan ini mall yang sudah saya buat yang 3.4 inch yang sudah saya semen dalamnya agar tidak mengecil pada saat pipa mall ini masuk ke dalam sambungan ini sudah saya semen mengkompor buku ini ketujuan untuk mencari siku agar bentuknya sempurna dan terakhir yaitu minyak goreng yang kita gunakan yaitu minyak bekas pertama-tama kita panaskan dulu minyak goreng ini dalam gelas stainless dinyalakan dinyalakan dengan ukuran api yang kecil agar tidak gosong kita tunggu sampai benar-benar panas minyak sudah mulai panas tadi kita masukkan potongan pipa dari merek maspion dengan ketebalan yang lumayan ya ini lebih tebal pipanya dibanding yang rocika kita celupkan pipanya dalam minyak yang sudah dipanaskan masukkan dalam cetakan ya diusahakan ada renggang sebanyak 2 cm yang telah dipanaskan sampai terbentuk lekukan yang ada disini untuk menghindari terjadinya kerobekan pada saat kita memimpokkan pipa ya pertahankan bentuknya yang sampai berubah yang sampai ada yang kerobek ya saya refresh kita putar untuk mengelenggarkan ya ini sudah mengelenggar kita panaskan satu nya lagi kita gunakan buku ini sebagai batasan agar posisinya sempurna digunakan juga pipa sebagai acuan lurus seperti ini tepatan bentuknya sampai benar-benar keras ya pipa yang ulap menjadi keras kita akan mengendah keras terputar untuk mengelenggarkan terputar untuk mengelenggarkan ya yang lebih sudah jadi kita coba menggunakan sambungan lurus yang putih ini sudah lunak masukkan ke mal ini sudah lunak masukkan ke mal sesuatu yang sama ya kalau tadi kita bengkukkan sampai berbentuk tepukan seperti ini kita bertahankan bentuknya kalau sudah dingin kita bekas satu nya lagi ini bentuknya kita masukkan setiap lagi ya ada lunak masukkan mal ke dalam pipa seperti ini kita bertahankan kesombongan lurus sudah jadi ini hasilnya ini hasilnya dan ini juga hasilnya saya buat tiga ya demikian tutorial video kami cara membuat kesombongan ilmu sudah bulan yang bermanfaat dan kemarin bisa mencobanya di rumah Assalamualaikum Wr Wb terima kasih